Halo assalamualaikum balik lagi di resep herni's kali ini saya akan membuat bolu karamel dengan 4 butir telur tanpa mixer, tanpa oven hasilnya bisa jadi sebanyak ini cocok banget nih untuk dijadikan ide jualan atau untuk sekedar temen ngemil, ini teksturnya tuh empuk dan ini kenyal pokoknya temen-temen wajib ikuti untuk kamu yang penasaran, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya kamu ketinggalan video baru saya terima kasih yang sudah subscribe untuk bahan-bahan yang digunakan disini bahannya sangat sederhana sekali ada di sekitar kita kita pakai 250 gram gula pasir, kemudian ada 100 gram tepung terigu selanjutnya ada 2 sachet kental manis, ini kental manis sebanyak 2 sachet ya selanjutnya ada 380 ml air ada 100 gram tepung tapioca atau tepung kanji ada 4 butir telur kemudian ada vanili bubuk selanjutnya ada baking soda atau soda kue nanti kita pakai 1 sendok makan dan ada 100 gram mentega atau margarin kita lelehkan ya nah ini untuk bahan-bahan yang kita gunakan nah untuk cara membuat gampang banget pertama kita bikin karamel terlebih dahulu kita masak gula pasir dengan api kecil tanpa ditambah air ya teman-teman kita masak gula pasir tersebut sampai gulanya lumer atau meleleh sehingga menjadi karamel ya ini kita masak dengan api kecil sampai gula tersebut meleleh atau teksturnya benar-benar mencair gitu nah ini kalau kita masak sudah teksturnya sudah halus ya gula pasirnya sudah tidak ada yang menggumpal teman-teman bisa tambahkan air sebanyak 380 ml kita aduk-aduk seperti ini ini ketika karamel kita siram dengan air dia akan menggumpal seperti ini biarkan saja nanti lama-kelamaan ketika kita masak dia akan mencair dengan sendirinya ini ya kita masak dengan sambil diaduk-aduk ya nah ini lama-kelamaan dia akan mencair seperti ini jadi kumpalan karamel tadi tuh akan larut dengan sendirinya gitu kita masak sampai larut ya karamelnya kemudian kita matikan api dan kita sisikan sampai suhu ruang nah ini kalau karamelnya sudah suhu ruang teman-teman bisa mulai mengocok telur ini saya tambahin gula pasir kemudian ada sejumut vanili ini jadi gula pasirnya tadi untuk membuat karamel 250 gram dan saya tambah dengan 2 sendok makan untuk tambahan di kocokan telur ini supaya nanti rasanya lebih manis kalau yang gak suka manis tambah 1 sendok makan saja cukup ini kalau sudah larut teman-teman bisa tambahkan tepung terigu dan tepung tapioca serta 1 sendok makan baking soda atau soda kue kita aduk sampai tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata teman-teman bisa tambahkan mentega atau margarin yang sudah kita lelehkan kemudian kita tambah dengan kental manis 2 sachet oke kita aduk-aduk seperti ini sambil kita tuang dengan karamel atau yang sudah kita masak tadi ya air karamelnya ini dituang dalam kondisi suhu ruang ya bukan kondisi panas ini suhu ruang kita tuang air karamelnya ini kita aduk-aduk adonannya sampai tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini teman-teman bisa siapkan loyang ukuran 20 cm oles tipis dengan margarin dan tabur dengan tepung nah supaya hasilnya itu lebih bagus teman-teman bisa saring supaya nanti gak ada gumpalan-gumpalan dari tepungnya ya ini ya kita saring seperti ini nah kalau sudah selesai kita saring teman-teman bisa istirahatkan adonan ini di dalam loyang seperti ini ya istirahatkan sekitar setengah jam ini yang membuat teksturnya akan menjadi lebih empuk ya jadi kita istirahatkan selama setengah jam tutup dengan kain boleh atau tutup panci juga boleh ya kita istirahatkan setelah setengah jam kita akan mengukus kita kukus selama 40 menit pastikan kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu supaya bolunya ini mengembang dan gak bantet ya nah ini kita kukus selama 40 menit dengan api sedang dan tutup pancinya jangan lupa dialasi dengan kain supaya airnya gak menetes seperti ini ya kemudian kalau sudah 40 menitan teman-teman bisa cek dengan cara tes tusuk dengan tusuk gigi kalau sudah tidak ada yang menempel berarti seperti ini ya sudah bersih ya berarti sudah matang saatnya kita angkat nah kemudian kita biarkan dingin terlebih dahulu ya kalau sudah dingin teman-teman bisa potong tepiannya seperti ini dengan pisau ya supaya nanti keluarnya juga gampang dan kita goyang-goyangkan sedikit supaya gampang keluar dari loyangnya kemudian tinggal kita balik seperti ini siap kita potong nah teman-teman bisa potong bolu karamelnya ini menjadi 2 atau menjadi 3 bagian seperti ini ya nah ini hasil potongannya nih ada sarang-sarang semutnya ya kemudian kita potong lebih kecil lagi supaya nanti disajikannya pun lebih cantik ya kita potong sesuai dengan selera kita masing-masing ya dan kalau sudah selesai kita potong teman-teman bisa sajikan seperti ini di piring saji dan hias dengan strawberry atau dengan cherry supaya lebih menarik gitu ya dan ini hasilnya gampang banget cara membuatnya dan hasilnya juga lumayan banyak ya dengan 4 butir telur tanpa mixer tanpa oven dan kita lihat tekstur dari kuenya ini benar-benar empuk dan ini kenyal khas dari bolu karamel dan ini rasanya hmmm enak silahkan teman-teman coba sekian video yang dapat saya bagi semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like komen dan di share jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe wassalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.